Oke sekarang kita akan lanjut ke subab 6.4 yaitu koefisien binomial gitu ya. Nah sebelum masuk pada teorema tentang koefisien binomial kita akan diberikan contoh berikut ya untuk apa namanya sebagai awal untuk masuk pada teorema binomial ya. Terus pertanyaannya adalah Anda diminta untuk berikan koefisien-koefisien dari X tambah Y di pangkat 3 gitu ya. Jadi yang pertama yang Anda lakukan adalah yang pertama Anda ekspansi dulu tuh Anda kalikan dulu X tambah Y sebanyak 3 kali terus kemudian Anda lihat disitu koefisien yang muncul apa saja ya. Nah X tambah Y di pangkat 3 itu hasilnya adalah X pangkat 3 tambah 3X kuadrat Y tambah 3X Y kuadrat tambah Y pangkat 3 tau kan kalinya tidak susah ya. Nah berarti dari situ Anda dapat koefisiennya tuh koefisiennya adalah apa Anda punya 4 suku gitu ya dari sini yang pertama ada X pangkat 3. X kuadrat Y X Y kuadrat dan Y pangkat 3 berarti koefisiennya adalah apa secara betul itu adalah 1 3 3 1 untuk X pangkat 3 X kuadrat Y X Y kuadrat dan Y pangkat 3. Nah oke kalau seperti itu kan tidak masalah nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau Anda diminta untuk mencari koefisien dari X tambah Y pangkat 79. Suruh ini ada salah ketik ya X tambah Y di pangkat 79 bagaimana? Kira-kira bisa tidak Anda menjabarkan atau X pangkat Y X tambah Y di pangkat 1167 gitu kan kan pasti sulit untuk mencari koefisiennya dengan Anda mengalihkan satu persatu. Oleh karena itu kita akan masuk teorema terkait koefisien binomial untuk memudahkan pengerjaan mencari koefisien dari suku berikut gitu ya. Jadi diberikan kalau Anda punya X dan Y itu suatu variable dan N itu adalah suatu bilangan bulat tak negatif maka dibilang apa? X tambah Y di pangkat 7 di pangkat N itu sama saja dengan apa? Sigma. I nya dari 0 sampai N sampai apa? Ya kombinasi N dengan I dikali X pangkat N min I dikali Y pangkat I. Atau kalau dijabarkan seperti pada kondisi di bagian kanan situ gitu ya. Jadi Anda diminta buktikan seperti itu. Nah kalau Anda bisa buktikan ini berarti artinya apa? Tidaklah sulit untuk nanti mencari koefisien dari misalkan X tambah Y di pangkat 79 atau X tambah Y di pangkat 1167 atau yang lainnya itu tidak sulit. Nah bukti. Kalau teman-teman lihat di buku, di buku itu buktinya menggunakan metode pembuktian kombinatorial. Gitu ya pakai perhitungan. Nah tapi di sini saya gunakan buktinya itu pakai induksi. Kan teman-teman sudah cukup terbiasa dengan induksi kan? Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya ya. Jadi yang pertama kita asumsikan untuk kita buktikan untuk N sama dengan 1 dulu. N sama dengan 1 berarti kita punya X tambah Y pangkat 1 kan? Berarti X tambah Y pangkat 1 ya X tambah Y. Nah kalau yang di sebelah jadinya apa? Sigma Y dari 0 sampai 1 dari kombinasi 1I X pangkat 1 kurang Y pangkat I kan? Berarti sama sekali dengan apa? Kombinasi 1 0 X pangkat 1 tambah kombinasi 1 1 Y pangkat 1. Berhasil. Sama ya. Berarti X tambah Y pangkat 1 sama dengan kombinasi 1 0 dari X dapat 1. Kombinasi 1 1 dari Y juga tambah 1 dikali Y dapat Y ya. Jadi X tambah Y pangkat 1 sama dengan X tambah Y. Oke beres. Nah terus kemudian kita asumsikan berlaku untuk apa? N sama dengan K. Begitu ya. Berarti apa? Kita asumsikan kalau X tambah Y di pangkat K sama dengan bentuk berikut. Nah kita akan tunjukkan untuk K plus 1 nya benar menggunakan asumsi pada K. Begitu ya. Nah disini ada cabarnya X tambah Y di pangkat K plus 1 sama dengan X tambah Y di pangkat K kali X tambah Y. Oke toh. Nah X tambah Y pangkat K berdasarkan asumsi sudah ditulis seperti yang di atas. Begitu ya yang di atas sini ya. Di atas sini. Nah yaitu apa? Sigma Y dari 0 sampai K kombinasi K I X pangkat K min I Y pangkat Y. Kita kali dengan X tambah Y. Berarti kalau kita kali dengan X tambah Y sama saja dengan apa? X nya kali ini semua. Sigma ini dengan X dulu baru dikali ini dengan Y. Kalau dikali dengan X berarti pangkat K min 1 ditambah 1 tau. Berarti dapat K tambah 1 kurang Y. Kalau dikali dengan Y ini awalnya Y pangkat I jadinya Y pangkat I tambah 1. Nah kemudian dari oke disini kita akan coba bahas perlahan-lahan ya. Karena disini agak cukup menarik gitu ya bentuknya. Oke. Nah. Ya ini dikali ini dan ini dapat bentuk seperti ini sudah tidak masalah tau. Yang tidak ada yang berubah cuman yang berubah pangkatnya ya. Kalau dikali dengan X pangkat K min satunya ditambah 1. Kalau dikali dengan Y Y pangkat I nya jadi Y pangkat I tambah 1. Nah kemudian ke bawah sini itu kan Anda keluarkan suku ke I sama dengan 0 nya. Berarti kalau suku ke I sama dengan 0 berarti sama dengan apa? Kombinasi K dengan 0 dikali X pangkat K plus 1 kurang 0. Jadi X pangkat K plus 1 tau. Sudah ya. Sudah keluarkan suku itu. Ditambah sisanya tetap ditulis. Terus kemudian yang disini itu Anda keluarkan suku ke I sama dengan K. Kalau I sama dengan K artinya apa? Kombinasi K dengan K. X pangkat K min K. Berarti X pangkat 0. Kali apa? Y pangkat K tambah 1. Berarti jadinya apa? Kombinasi K dengan K. Y pangkat K tambah 1. Jadi yang ini kita keluarkan suku K nya I sama dengan K. Gitu ya. Berarti kita dapat seperti ini. Berarti cuman I nya dari 0 sampai K min 1. Yang K nya ditulis di luar. Sudah. Nah kemudian yang di dalam sini kita gabung jadi 1. Nah teman-teman perhatikan ya. Di situ kita punya apa? Di dalam kurang itu sigma. Yang sebelahnya I sama dengan 1 sampai K. 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 X pangkat K tambah 1 tambah I. Y pangkat I. Terus ditambah sigma. Ini I 0 sampai K min 1. Terus K. I. Terus X pangkat K min I. Y pangkat I tambah 1. Nah sekarang kita ganti. Kita asumsikan misalkan J itu sama dengan I tambah 1. Hanya untuk yang di sini ya. Kita ganti. Ini kan tadi pakenya I. Kita ganti dengan J. Nah sekarang kalau J I tambah 1. Di sini kan I nya dari 0. Kalau begitu J dari berapa? 0 tambah 1 ya. Berarti kalau ditulis ulang. Ini sigma. Berarti J nya dari 1. Sampai apa? Kalau ini sampai I nya sampai K min 1. Berarti kalau J sampai K min 1 tambah 1. Berarti sampai K. Oke ini sampai K. Berarti sigma nya ini apa? K dengan I toh. Berarti I itu J min 1. Ganti di sini J min 1. X pangkat K min I. Berarti apa? K min J min 1 toh. X pangkat K min. Gitu ya. J min 1. Baru dikali apa? Y pangkat I plus 1. I plus 1 itu J. Berarti ada punya Y pangkat J. Gitu ya. Jadi nanti dapatnya apa? Ya. Kalau teman-teman lihat berarti kita bisa tulis nanti jadinya yang ini. Sama saja dengan apa? Sigma J sama dengan 1 sampai K. Dari apa? Kombinasi K J min 1. Gitu ya. Ini kan X pangkat K min J. Min 1 itu berarti X pangkat K min J tambah 1 toh. X pangkat K tambah 1 min J. Y pangkat J. Oke. Jadi yang ini sudah. Gitu ya. Yang ini sudah. Kita hapus. Bentuknya sudah jadi yang di atas. Gitu ya. Sudah jadi yang ini. Nah sekarang. Kan ini pakai J. Gitu ya. Yang I ini kita boleh ganti yang 1 disini. Pakai J juga boleh kan. Nah kalau sorry. Kalau teman-teman lihat. Lihat ya. Ini kan sudah. Sama persis ya. Ini I dari 1 sampai K. Ini J dari 1 sampai K. Oke. Kita bisa gabung berarti sigmanya kan. Karena kan ini ditambah dengan yang atas toh. Terus. Ini X pangkat K plus 1. K plus 1 kurang I. Sorry. Ini bukan tambah I ya. K plus 1. Kurang I. Terus ini K plus 1 kurang J. Y pangkat Y pangkat J. Berarti sudah sama tuh. Sudah berarti. Makanya yang dibentuk ke ini. Yang di kesamaan ke 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita ganti disini. I nya dari 1 sampai K. Disini kita pakai J ya. J nya dari 1 sampai K. Jadinya J min 1. Ya ini kan kita bisa ganti lagi ke I ya. J nya kita bisa ganti ke I. Anggap saja itu adalah variable bohong-bohongan. Dami variable. Berarti ini duanya kita bisa gabungkan ya. Jadi nanti ini karena sudah sama sigmanya. Kita bisa tulis jadi tinggal 1 ya. Kedua ini jadinya tinggal apa? Sigma. I nya dari 1 sampai K. Gitu ya. Kombinasinya dari apa? Kombinasinya dari K I. Kombinasi K I ditambah apa? K dengan I min 1. Gitu ya. K I K I min 1 berapa? X pangkat K plus 1 kurang I terus dikali Y pangkat I. Jadi sudah tergabung semua ya. Nah itu oleh karena itu kita bisa dapat bentuk yang kesamaan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesamaan ke 6. Dapatnya seperti ini. Nah perhatikan bahwa ingat yang ini K I ditambah K I min 1 itu sama saja dengan kombinasi K plus 1 dengan I. Gitu ya buktinya nanti diserahkan ke pembaca. Gitu ya buktinya ada di teorema selanjutnya ya. Tentang ini adalah kesamaan pascal. Gitu ya. Jadi terus apa? Ingat 1. Ingat ya kombinasi K dengan 0 kan 1. Kombinasi K dengan K juga 1 ya. Ingat 1 itu juga sama dengan kombinasi K plus 1 dengan 0. Terus sama dengan kombinasi K plus 1 dengan K plus 1 ya. Kalau Anda hitung nanti ini kan hasilnya 1. Ini juga 1. Oleh karena itu nanti kita ganti yang disini. Ini kan koefisiennya 1 nih dengan Y ini. Kita kasih dengan K plus 1 0. K plus 1 dengan K plus 1. Gitu ya. Berarti kalau ini semuanya digabung. Lihat ya. Ini kan yang hilang I nya sama dengan 0 toh. Berarti apa? Digabung dengan ini nanti dapat untuk I nya sama dengan 0. Digabung dengan yang depan ini dapat untuk I nya sama dengan K plus 1. Berarti kita dapat X tambah Y pangkat K plus 1 sama dengan sigma I dari 0 sampai K plus 1. Dari apa? Kombinasi K plus 1 dengan I dikali X pangkat K plus 1 kurang I dikali Y pangkat I. Maka terbukti teorema dari koefisien binomial. Begitu ya. Nah setelah sudah terbukti. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Berarti contohnya ini ada beberapa. Kalau teman-teman lihat di buku. Ini ada contoh yang salah menunjukkan. Misalkan tentukan koefisien dari X pangkat 12 kali Y pangkat 13. Dari X tambah Y pangkat 25. Oke. 25 disini. Sorry ya. Ini penulisannya. Salah. Gitu ya. Yang contoh selanjutnya juga. Contoh 4 3 ya. Berarti kalau teman-teman lihat ini. Mau tentukan ini. Lihat ya. Kalau ekspansi dari X tanpa Y pangkat N. Itu apa? Sigma N kombinasi N, I. X pangkat N kurang I dengan Y pangkat I. Nah berarti sama saya dengan I nya. Kita ganti 13 disini ya. Berarti kalau I nya 13. Berarti dapat kombinasi N dengan 13. N nya berapa? 25. Berarti koefisien sama dengan kombinasi dari 25 dengan 13. Yaitu sekian. Berarti ya 5.200.300. Begitu. Nah contoh yang keempat. Ini. Tentukan koefisien dari X pangkat 14 dikali Y pangkat 11. Dari ekspansi ini. 2X kurang 3Y di pangkat 25. Nah kita pakai lagi ya. Teorema koefisien binomial. Dapatnya apa? Oke. Ini ada salah ini ya. Penempatan kurung kurawal harusnya pangkatnya semuanya ke atas gitu ya. Berarti dari sini ingat ya. 2X kurang 3Y pangkat 25. Berdasarkan teorema koefisien binomial dapatnya seperti ini. Nah yang kita mau carikan koefisien dari X pangkat 14 dikali Y pangkat 11. Berarti ini akan terjadi ketika apa? Y nya 11. Berarti I nya 11. Kalau I nya 11 berarti apa? Di sini 2X pangkat 25 kurang 11. 2X pangkat 14. Min 3Y pangkat 11. Kombinasi 25 dengan 11. Berarti dapatnya apa? I nya 11. Berarti koefisiennya apa? 25 11. Dikali apa? Ini kan 2X toh. Nanti akan kita mau cari cuma koefisiennya ya. Berarti X nya kita hilangkan. Berarti 2 pangkat 25 kurang 11. 2 pangkat 14. Min 3 pangkat 11. Nah karena min 3 pangkat 11 hasilnya min. Berarti min nya kita bisa keluarkan. Jadinya tinggal min dari kombinasi 25 dengan 11 kali 2 pangkat 14 kali 3 pangkat 11. Begitu ya. Nah terus kemudian ini ada beberapa akibat nih. Kalau teman-teman lihat ya. Ada 3 akibat langsung dari teorema koefisien binomial. Akibat yang pertama ini. Sigma. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari kombinasi N I sama dengan 2 pangkat N. Buktinya ini diserahkan ke pembaca ya. Akibat 4.42 juga sama dan 4.43 juga sama. Begitu ya. Ini teman-teman bisa coba ya. Petunjuknya juga sudah dikasih. Begitu ya. Nah kita masuk ke teorema 4.5. Teorema 4.5 ini yang tadi digunakan untuk menyelesaikan teorema 4.2 ini. Begitu ya. Nah buktinya juga tidak sederhana ya. Eh tidak sederhana sorry. Buktinya juga mudah. Caranya Anda tinggal ekspansi ini. Begitu ya. Kan kombinasi N dengan K itu apa? Kombinasi N K kan ditambah kombinasi N. Sorry. Kombinasi N K dengan kombinasi N K-1 kalau tidak salah ya. Oke. Betul ya. Begitu ya. Nah kombinasi N K. Anda mau cari tahu tau kombinasi N K-1. Tinggal. Ini kan sama dengan apa? N! Per K! N-K! Ditambah N! faktorial per K-1 faktorial. Ini N kurang K tambah 1 faktorial. Nah Anda samakan penyebutnya. Nanti Anda akan dapat ini sama dengan apa? N plus 1 dengan K. Begitu ya. Begitu. Dicoba ya. Nah terus teorema 4.5 sudah ini. Kemudian kita lanjut ke teorema 4.6. Nah teorema 4.6 itu terkait kesamaan van der Monde. Kesamaan van der Monde disini dia mau bilang kalau apa? Kalau Anda punya M, N, dan R itu bilangan bulat. Tak negatif dengan apa? R itu tidak melebihi M dan N. Maka dibilang apa? Kombinasi M tambah N dengan R. Itu sama dengan sigma dari apa? K-nya dari 0 sampai R. Dengan apa? Kombinasi M dengan R kurang K dikali kombinasi N dengan K. Begitu ya. Nah bukti dari teorema ini itu nanti menggunakan bukti teorema ini nanti menggunakan pembuktian kombinatorial. Sampai jumpa.